Oke balik lagi sahabat Oto dengan host kesayangan kalian yaitu Deas walaupun jarang tampil tapi sekalian tampil langsung bahas produk nah ini produk kesayangan Oto Project yaitu konsol box V3 nah ini dia langsung aja kalau kalian beli ini dan keluarin dari dusnya kalian bakal dapetin beberapa barang dibawah ini yang pertama ini bakal dapat kaki-kaki ini ya kaki-kaki dulu terus ada kabel untuk lighter jadi nyambungin ke konsol boxnya terus kalian dapet baut dan jangan takut baut ini buat bukan buat ngelubangin mobil kalian tapi buat mengencangkan ini bagian kaki-kakinya biar nggak copot kalian juga bakal dapet busa perkat nah ketika mobilnya ini dipasangin konsol box dan kakinya itu tuh nggak bakal goyang-goyang jadi aman banget nih dipake terus juga ada stopper untuk kakinya biar ini tuh kan sliding jadi nggak bablas gitu kita beralih ke main karakternya nih yang utamanya ini adalah konsol box V3 nya dari luar ini keliatan banget ya elegan gitu dan ini tuh bahannya dari plastik yang bagus banget ini plastiknya kuat dan ada bagian kulit yang dijahit asli nih jahitan merah kalau sahabat Toto bisa lihat nih dan juga konsol box ini punya dua level level yang pertama level yang pertama tuh bisa dilihat nih sahabat Toto ada beberapa kompartemen yang bisa diisi koin kartu dan segala macem dan yang ini yang lebarnya ini ada blu-dru nya nah blu-dru nya ini kenapa dikasih blu-dru biar meredam suara ya sahabat Toto dan level yang kedua level yang lebih besar ini dia nah lebih luas lebih lega nih dan juga di sini ada lampu kalau kalian malem pasti pasti nyala lah oke dan juga di di dalam tuh ada blu-dru nya juga ya jadi kalau kena goncangan mobil jadi barang-barang di dalam tuh nggak nggak bunyi lah ya terus di bagian belakang tuh ternyata ada kompartemen juga satu buat naruh handphone mungkin atau buat naruh kartu dan segala macem bisa kalau dompetnya kalian kecil juga bisa nih masuk terus di belakang ada tiga slot USB jadi masing-masing dari kalian penumpang belakang bisa pakai tiga slot nih satu-satu di depan kita lihat ada kita coba buka nah ini dia ada USB output dan ada input listrik jadi yang kabel ini nanti dicolokin ke input ini dan depannya dikasih ke lighter oke dan jangan lupa kalian harus beli barang ini tuh asli gimana caranya tentuin barang ini asli nih dia kasih tahu di sini tuh ada logo auto-project ini di sini ada logo auto-project dan di dalam di level 1 ada juga logo auto-projectnya nah daripada kalian ngawang-ngawang nggak jelas mending kita langsung aja tes kenyamanan ini dan kehebatan dari konsolbok ini ayo di mobil Oke sahabat Toto ini kita udah di dalam mobil jadi kita bisa langsung ngerasain produk konsolbok V3 ini yang untuk mobil Brio BRP lama Agia dan Aila lama juga mobilnya juga bisa nih nah ini udah terpasang ya sahabat Toto kita bilang keunggulan pertama tuh sliding armrest jadi ini itu bisa di adjust dan enak banget nyaman lah pokoknya apalagi kalau misalnya kalian lagi di keadaan macet kalian nggak perlu tegang nyetir kalau misalnya tangannya kalian capek kalian bisa rebahin satu tangan satu tangannya di pintu gitu ini kan nyetirnya enak banget nih nyaman gitu jadi nggak usah tegang-tegang lah nah yang kedua adalah konsolbok ini sudah multi-tray jadi ada dua level level yang pertama buat naruh koin buat naruh kartu bisa jadi ada kontainer-kontainer kecil disini bisa dipakai nah yang besar ada lagi yang lebih luas nih di dalamnya bisa naruh barang-barang yang bisa lebih besar lah ada contohnya hand sanitizer kunci dan segala macem jadi kelebihan yang ketiga adalah konsolbok ini sudah built-in dengan USB charging yang satu udah fast charging yang tiga lagi ada USB chargingnya juga yang satu di depan yang tiga di belakang ya oke di bagian belakang kan ada tiga slot USB ini Oto Project tuh udah mikirin banget kenapa harus kasih tiga slot USB di belakang karena maksimal penumpang BRIO itu yang di belakang itu tiga makanya Oto Project kasih tiga slot USB biar orang tuh masing-masing penumpang satu ngelockin dan tambahan lagi disini ada satu kontainer atau kompartemen buat naruh handphone oke itu dia ya sahabat Oto fitur yang berasa banget ketika menyetir tuh amresnya ya enak banget sih nah untuk kalian yang pengen dapetin sandaran yang nyaman tanpa pasangan nah kalian juga bisa nih beli konsol box Oto Project kalian kalau misalnya nyarinya bingung dimana Kak tenang aja Oto Project itu udah ada dimana-mana barangnya tinggal kalian datangin toko variasi terpercaya atau terdekat di rumah kalian datangin aja cari produk konsol box Oto Project cari logonya pastiin itu barang asli ya jangan tipu-tipu kalau kalian mager kalian bisa langsung aja cek e-commerce kita di Shopee Tokopedia dan beli-beli cari Oto Project dan juga jangan lupa follow sosial media kita di Instagram dan TikTok di Oto Project dan juga jangan lupa like video ini subscribe channel YouTube Oto Project dan nyalakan lonceng biar kalian nggak ketinggalan tentang update-update terbaru dari Oto Project untuk video ini sekian aja Oto Project bikin mobil auto keren sub indo by broth3rmax